Hai pemirsa sahabat saya semua gimana kabarnya semoga tetap dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa nah kali ini saya sempatkan berbagi tentang bagian-bagian mobil molen atau mobil mixer bagian bagiannya apa saja fungsinya apa saja berikut adalah videonya yang pertama adalah flywheel flywheel sering disuka dengan engine PTO PTO engine atau juga disebut dengan PTO ya tapi ini PTO berbeda dengan PTO untuk damper jadi syarat utama untuk bisa dijadikan mixer satu mobil harus ada flywheelnya ada untuk tipe-tipe tertentu merek-merek tertentu pabrik mobil belum menyediakan yang tipe seperti ini nah tapi jangan khawatir untuk mobil kecil semua merek saya sudah punya alat ini jadi bisa kami sediakan ya kemudian flywheel itu menggerakkan drive shaft ya ini drive shaft atau join jadi flywheel itu keluarnya putaran putaran dari mesin dia menggerakkan drive shaft atau pengantar untuk memutar pompa memutar main pump ini dia Hai ini main pump main pump ini dia tugasnya setelah dia diputar dari mesin dia menyedot oli ini selang oli masuk ke main pump masuk ke main pump sini dia diputar didorong masuk ke namanya hidrolik motor itu ya dari motor ada ini ada tiga selang tiga host ya ini putaran kiri putaran kanan satunya yang balik jadi kalau netral dia oli itu begitu masuk ke motor dia akan langsung balik ke tanki tanki oli yang dua itu putar kiri putar kanan nah hidrolik motor itu sudah menghasilkan output putaran output putaran kalau ini Hai kalau ini kemampuan 90 CC dia ditransputaran ditransfer ke gerbuk gerbuk ini perbandingan satu banding Hai satu banding 135 jadi satu putaran 35 putaran dia akan menghasilkan satu putaran di sini jadi lebih pelan dan menghasilkan kekuatan yang yang lebih jadi jadi jadinya ringan putaran jadinya ringan baru dia menggerakkan mixernya menggerakkan bentongnya setelah eh gerbuk atau pompa berputar ya ini tergantung kita kita mau ngapain ini kita cukup menggerakkan nendel ini jadi tadi mesin hidup dia pompa sudah bekerja kalau kita ingin mengeluarkan materialnya putaran material keluar dia ke T1 dia otomatis bentong ini akan berputar ke arah mengeluarkan material kalau kurang banter putarannya ditambah gas ini ada gas sesuai kebutuhannya bisa juga ke N N ini netral jadi mesin hidup tapi dia gentong tidak hidup berputar pelan-pelan posisi mengaduk arah mengaduk ini biasa dipakai waktu mobil membawa muatan muatan dengan beton ke lokasi proyek karena gentong harus tetap berputar supaya tidak beku Hai Nah kalau yang ini L4 ini dipakai untuk mengaduk beton di dalam molen di dalam treknya jadi eh pabrik beton itu ada yang yang waktu masuk mobil sudah mateng tinggal di bawah aja ada yang masih mentah masih belum ada airnya masih perlu dimasak nah masaknya di dalam molen dengan posisi handle L4 ini dan gasnya ditambah supaya aduannya bagus Hai seperti itu di bawahnya ini ada pompa air jadi kalau mobil kecil itu dia tidak punya kompresor harus ada tambahan pompa untuk mengatur untuk mengeluarkan air yang ditandon untuk mencuci untuk mencuci molennya truknya ataupun menambah air di dalam gentong nah selanjutnya yang warna abu-abu kotak ini dia adalah tanki oli tanki tandon oli olinya hidrolik mixer tadi itu sekaligus dia ada pendinginnya jadi bagian atas ini tanki oli ada level olinya yang ini radiator radiator oli atau pendingin oli dilengkapi dengan kipas kipas ini hanya hidup waktu olinya benar-benar panas kalau masih dingin atau hanya hangat saja dia tidak akan berputar ya seperti pendinginnya mobil ini di ini walaupun kondisi sudah dihidupkan kalau oli panas kalau belum olinya panas kipasnya tidak akan berputar ini juga dilengkapi dengan meter tekan ya jadi tekanannya berapa ini akan terbaca di sini ini ini filternya jadi sebelum masuk ke pompa sebelum olinya masuk ke pompa ini ini dia saluran oli ke pompa ini masuk ke pompa sana sebelum masuk ke sini ini dia akan melewati filter dulu supaya oli yang masuk ke pompa itu benar-benar bersih karena oli yang kotor apalagi kotor oleh pasir ataupun gram besi potongan besi kecil ini kan pasir besi ya itu sangat berbahaya untuk pompa akan merusak otomatis dia akan merusak merusak pompa juga memerusak hidrolik motor karena oli itu ibarat kalau orang itu darah orang kalau darahnya kemasukan kotoran ya jadinya bisa struk bisa sakit macam-macam-macam ya Hai ini tanki olinya peteng masa saya tanki airnya air ini Hai di dalamnya kita kasih pompa celup untuk mendorong dia waktu pencucian kalau mobil besar tidak perlu pompa karena dia akan dibantu itu oleh durungan angin kompresor mobil tapi kalau mobil kecil belum ada kompresornya jadi perlu bantuan pompa nah yang ini per-pernya bagian belakang per garden jadi bedanya mobil mixer sama mobil biasa kalau mobil mixer mobil kecil ya light track itu pasti ada stabilizer jadi karena mixer ini waktu jalan dia gendongnya selalu berputar ada muatan selalu berputar otomatis ada goyangan goyangan lebih muatannya selalu bergerak selalu berputar jadi dia perlu stabilizer dan pairnya mobilnya pasti lebih banyak seperti ini Hai nah yang diatas itu yang model kotak itu adalah corong pengisian umumnya ada yang setengah lingkaran ya kalau kalau mobilnya mengisi betonnya di pabrik yang ada Beijing pen biasanya setengah lingkaran nah kalau mengisinya manual pakai alat berat pakai EXA pakai conveyor pasti modelnya seperti ini model kotak dan lebih besar setelah beton dimasak waktu mengeluarkan dia akan keluar lewat corong yang V itu kemudian dia akan keluar putar sampai ke talang ini ini talang talang ini itu masih dilipat itu lipatnya bisa dibuka supaya lebih panjang bisa diputar 180 derajat bisa diputar ke kiri ke kanan ke belakang dan juga ada kuncian waktu posisinya sudah tepat untuk kita ada kunci seperti ada kuncinya ini kemudian ini ada ulir ini ini bisa diputar diputar ke kiri ke kanan itu itu nanti dia akan memanjang dan memendek bisa memanjang bisa memendek yang nanti fungsinya untuk mencari posisi ketinggian talang bisa tinggi bisa rendah sesuai kebutuhan nah pemirsa demikian tadi penjelasan singkat dari kami tentang bagian-bagian mobil mixer tentang fungsi dari mobil mixer semoga bermanfaat semoga bermanfaat semoga Tuhan selalu melindungi kita semua barangkali pemirsa membutuhkan mobil ini seperti ini ingin berinvestasi mobil seperti ini bisa menghubungi saya di 081-330-72-3565 bisa telepon bisa WA oke terima kasih semoga bermanfaat semoga Tuhan selalu melindungi kita semua terima kasih sampai jumpa di video berikutnya terima kasih